Sekarang aku tanya, momen apa Yang paling berkesan Buat seorang Tontori Selama karir bulu tantis Ya, pasti Momen Olimpik ya Mbak Karena bukan cuma Kita dapat medali emas Tapi perjuangannya itu Dari Perjuangannya itu dari 2015 Yang sampai kita turun Kita gak pernah juara apa-apa Nah itu prosesnya itu yang kita nikmatin Sampai kita tuh Pokoknya terseok-seok lah Sampai mau juara aja Juara Indonesia Open Master Waktu itu aja kita pun terseok-seok lah Maksudnya untuk naik aja Susah banget itu Pedenya memang kita lagi turun banget Terus sampai akhirnya kita bisa Nyatukan visi-misi saya dengan si Butet Terus prosesnya itu Berjalanan itu yang sangat berkesan Apalagi ada Ada itu juga tuh yang Petua dari Kokris kan Yang kita itu Solmet di lapangan Kita belanja di lapangan itu Ya itu maksudnya proses-proses itu Dari situ maksudnya Kita latihan gak pernah capek Memang tujuan kita ya di situ Iya sih Itu Apa Saya juga Menjadi salah satu Saksi gitu ya Gimana Kalian berjuang luar biasa sih Memang Butet sampai bilang Duh Ci tegang banget tuh Yang namanya Owi Itu saya ngerasa tuh udah down banget Maksudnya mau Ya mau Mau melangkah aja Ibaratnya udah Sampai saya waktu itu Pernah nulis status Ingat banget tuh Down seribu persen Itu Kalau gak salah itu Indonesia Serius nulis Status Down seribu persen Apa sih Yang bikin kamu down Sampai Kalau gak salah ya Kalau gak salah tuh Sampai masuk Di koran bola Di koran bola Atau apa gitu Kompas gitu Karena memang saya Bener-bener lagi yang Cuma sama pemain yang biasa Saya kalah gitu Terus udah itu Saya lagi komunikasi Juga gak bagus Sama Cibuti Dan permainan saya tuh Memang bener-bener gak keluar gitu Dan itu yang bikin saya tuh Drop banget gitu Apalagi yang pas Setelah Setelah Olimpik 2012 Yang gak Yang gak Tercapai targetnya Dan rantai Tradisi emas Ngeputus Ya itu Harapannya kan Waktu itu di kita Wah itu ya udah Drop luar biasa Sampai mau Melangkah itu Udah lemes semua rasanya Soalnya Aku inget banget Sebelum Olimpik itu Di beberapa turnamen Kalah Ya kan We Kalah di babak-babak Kalah gitu Tapi Olimpiado Malah luar biasa Terus Mau nanya lagi Orang-orang Yang Paling berjasa Yang Owi bisa sebut Dari Owi Start pertama Pasti bapak kali ya Sampai Akhirnya di pelan Mas gitu Siapa Menurut Owi Orang-orang Paling berjasa Orang-orang ya Orang-orang apa Organisasi Iya boleh Organisasi kan Ya Yang paling berjasa Yang pasti Bapak saya Orang tua Bapak ibu Terus Istri saya Anak saya Terus Karicat Terus Cibu Ted Terus Yang paling berjasa Badminton Lovers Juga berjasa Terus PBSI Terus PB Jarum Yang menyelamatkan Karir saya Dulu waktu PB Jarum itu Makanya saya sekarang Sangat berterima kasih Untuk PB Jarum itu Karena Waktu saya Down Waktu saya Udah gak ada jalan Waktu masih Taruna Waktu masih Belum berkarir Bagus Di Badminton Waktu masih Junior lah Saya tuh udah mau berhenti Bulu tangkis Mbak Saya udah mau berhenti Bulu tangkis Tiba-tiba Jarum itu Koyuming Nawarin saya Untuk masuk Bergabung Jarum Halo 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 Mbak Iya 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 Koneksinya sedikit Iya Wih Oke Wih Sekarang Aku mau nanya Waktunya pendek Wih Katanya 5 menit lagi Harus Q&A Aku mau nanya Wih Setelah pensiun Wih Mau nanya Setelah pensiun Ini Wih mau apa Rencananya Bisnisnya apa Wih Kasih tau kita dong Bisnisnya Plan si Alen Tapi untuk sekarang Nah Kalau yang property itu Kebetulan Mertua saya Sudah ada resort Atau hotel di Jepara Ya kan Sebenarnya saya gak mau Karena itu Masih plannya Masih jauh-jauh hari lah Karena kan saya sekarang lagi Pengen menikmati pensiun dulu Nah kebetulan Mertua saya itu Mau bareng Mau bareng Butep Tidak ya Berarti yang di Jepara Butep kan juga ada property Oke Ini di Jepara Enggak beda Sama si Butep Kalau si Butep kan Propertinya Mungkin Ada yang dijual Ada yang enggak Kalau ini kan Ngelola aja Ngelola resort Iya kayak penginepan gitu lah Resort terlalu mewah mbak Kayak penginepan gitu Kebetulan kan Kebetulan Mertua saya udah duluan gitu Jadi kan saya misalnya Mau Bergerak di bidang situ Kan enak gitu nanyanya Waktunya daripada Bergerak di bidang lain Yang saya belum ngerti Yang saya masih nol Itu rawan untuk Risikonya gitu Ingin tau ya mbak ya Sebenernya ini lagi Istri tuh lagi gila Drakor nih Mau ke Korea Habis itu Saya sih Saya punya cita-cita itu Nanti waktu All England Maret gitu Kalau pandemi udah selesai Saya tuh pengen ngajak Anak istri tuh kesana Ngeliat nih loh Dulu papa tuh Berjuangnya disini Karena kan memang Memang Jauh-jauh sebelum itu Waktu saya masih Ya masih pacaran sama Istri lah Maksudnya belum Belum resmi gitu kan Saya sering telepon-teleponan Waktu 2013-14 Saya sering nunjukin Ini loh gini Ntar cita-cita kesini ya Kalau misalnya kita udah Kalau saya udah pensiun Terus kita udah nikah Segala macam udah resmi Nanti aku ajak Jalan-jalan kesini deh Gitu Kenapa gak ngajaknya Pas kemarin aja Pas lagi Main gitu Diajak Nah itu kan Enggak lah Mbak Itu kan saya Masih profesional Jadi tetep beda aja Waktu saya masih main Sama saya Kesana Udah gak ada tugas Beda Iya sih Cuman biar Ngeliatin aja ya Wah seru juga nih Wih Terus kalau Ngelatih-ngelatih Ada kepikiran Mbak? Mungkin Ngelatih Atau ditawarin Ngelatih Ke negara lain Udah ada tawaran belum? Ayo Belum ada Kalau Ngelatih Saat ini sih Belum ada rencana Mbak Tapi kan Gak ada menutup kemungkinan Kalau misalnya memang ada tawaran gitu ya Mungkin saya mikir-mikir lagi gitu Jangan gitu dong Jadi mikir-mikir lagi Jadi Pokoknya plan-plan terakhirnya Property Tapi sekarang Sambil ngeliat-ngeliat Saya punya passion Saya punya cita-cita Melatih tuh Melatih anak saya sih Sebenernya Nah itu Jadi saya gak kepikiran Oh ini anak gue nih Anak gue nih Apa Latihan anak gue aja ya Jadi sama Arsa Dua-duanya Oh Daniel Ya dari sama Arsa Boleh Tapi kan kita lihat Lihat juga Maksudnya Diutamain tetap sekolah Tapi kalau misalnya Dia memang suka Memang dari dia sendiri Saya gak memaksa Kalau dia sendiri Dia mau Ya oke Saya latih gitu Tapi kalau misalnya Memang bukan dari dia Dari saya sendiri Saya gak mau Wih Suka gak kira-kira Dennis Kan udah sering dibawa ke lapangan Wih Suka gak kira-kira Masih kecil lah Namanya Masih kecil namanya Kadang-kadang Kalau sekarang Kalau sekarang lagi senang megang raket gitu Kadang-kadang kalau misalnya diserius nih Udah didilingin 10 bola 15 bola aja Udah minta berhenti Aduh kata saya berat juga ini Iya bener Iya kadang-kadang gitu Semangat banget nih mbak Datang dari rumah semangat Mau latihan Cuma megang raket Mukul 10-15 kali Udah Ya udah Mau gimana lain Jadi Apa memang Sobat Tebejarum Sudah terjawab tadi Tadi kan pertama Tentang Pensionnya AW Tidak Pension dia Hanya pensiun dari Pelatnas Dan dari Turnamen Rasional Pertama Kedua Mengenai Setelah pensiun Mau ngapain seorang Tentang dari Afad Ternyata masih mau santai dulu Jalan-jalan Gak tau nih Kalau ada tawaran melatih Katanya Ada passion juga Untuk melatih Dan juga Melanjutin Bisnis property Wih kira-kira Kalau udah Gak main Apakah Enjoynya Akan beda Wih Ada di dunia Kerja Atau melatih Kan pasti Beban beda Pressure beda Wih Iya Makanya itu Makanya saya Kenapa Sampai sekarang Masih belum terpikirkan Untuk melatih Ya karena kan gitu Sekarang Saya mikirnya gini Kalau ada Peluang yang lebih bagus Maksudnya Peluang lebih bagus Maksudnya di luar Belutangkis gitu Yang maksudnya Waktunya agak Senggang gitu Ya Saya mending memilih Waktunya agak senggang Dan banyak untuk keluarga Karena apa Karena alasan saya Untuk Selesai Belutangkis ini Karena kan untuk Waktu untuk keluarga Sekarang Kalau misalnya Saya melatih Apalagi sampai di luar negeri Apalagi sampai Yang ketemu Anak sama Berandingan Gimana OI biasanya Apa Atau gimana Cara OI bersyukur Atau ada Kalau gak Misalkan Kalau menang Aku mau gini Kayaknya Saya belum pernah tanya Makanya saya pengen tanya Kalau Bahasanya itu Nazar Gitu Ya Ada Kayak nazar itu kan Waktu itu kan Kalau misalnya Ya ada bahas Sering Saya nazar gitu Kalau misalnya Saya juara Sini nih Saya nazar Ke orang tua Gini Yang terakhir kan Kemarin Nazar Kalau juara Olimpik itu kan Mau Ngumrohin orang tua Gitu kan Ngumroh gitu Udah terlaksana Oh kalau misalnya Ya sering juga sih Maksudnya saya memang Ya banyak nazarnya itu Kalau ada Keinginan gitu Ya ya Tapi mungkin Lebih kepada Orang tua gitu ya Untuk Nyenangkan orang tua ya Yang menjadi pertanyaan itu Harus itu Wajib Yang menjadi pertanyaan itu Kan bapak yang bawa Owi dari Kecil ya Saat Owi ngomong sama bapak Akhirnya Saya mau berhenti Dia sebenarnya Oke Atau Sebenarnya ada Keberatannya juga Kan beda Kalau yang bawa Dari kecil ya Ya Pasti Ya agak keberatan Kenapa sih Pertamanya memang gitu Kenapa sih Lu kan masih bisa Sebenarnya Sebenarnya sih bisa Cuma saya kan Ngejelasin Kondisi dan situasinya Seperti ini Dan Akhirnya Sampai akhirnya Bapak saya itu Memutuskan untuk Yaudah terserah Owi aja Ibu saya Yaudah terserah Owi Yang penting Bapak Ibu Cuma bisa doain aja Baik buat anaknya Gitu Iya sih Iya sih Memang Segala sesuatu Keputusan memang harus Yang mau melakukan Buat yang Jalanin gitu Sampai Sampai kemarin Waktu saya Gak 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 Udah gak Gak apa-apa Ayo Lanjut Lagi Gak mau Ya gak sampai Dan mendoakan yang terbaik Buat anaknya Setelah Selesai bulu tangkis ini Gitu Amin amin Iya Oke Baik Iya makanya Kita Akan buka Sesi tanya jawab Mana mas Pencetnya Ini Oh banyak sekali Pertanyaannya Bang Owi Kangen abang Tanding lagi Iya oke Pasti Aduh Hmm Bentar Pertanyaannya Ah dari Sri Liana Ada gak Pemain yang pengen banget Berpasangan Sama Mas Owi Tapi gak kesampaian Tau gak Wih Ya banyak kali Wih yang Pengen berpasangan Nama kamu Enggak tahu Enggak tahu Dia tanya orang-orang Iya Kalau Owi Kalau tanya salah Saya gak tahu Owi sendiri Kepengen pasangan Nama siapa lagi Selain nama Butep Ya sebenarnya Terakhir kemarin Sama Apri ya Terakhir pengen Pasangan sama Apri Kalau sama Apri Gimana Feelingnya Sebenarnya Masih bisa Kalau saya sih Kalau misalnya masih Tapi Kalau fokus Dua-duanya ya Saya hanya fokus Apri-nya fokus Gitu Saya rasa sih Saya masih bisa Gitu Cuma kan karena Memang kondisinya Susah gitu Ya Untuk Daftar pertandingannya Susah Gitu Sebenarnya saya juga Masih mau Pasangan sama Apri Gitu Tapi ya Itulah Balik lagi ke kondisi Dan situasi Iya Ini menjawab Anu ya Pertanyaan Desi Cahya Kenapa gak bertahan Dan nyoba Bareng Apri dulu Paling gak setahun Oke Ada pertanyaan lagi nih Dari Desi Cahya juga Nanti disimpan Atau di upload Ulang ya Di Youtube Atau IGTV Iya Jadi kalau Sama yang gak Bisa Kita kalau mau ngalahin mereka Jadi Kita kalau mau ngalahin mereka Itu Bener-bener harus Prima banget Kondisi kita Karena memang Saya sama Cibutet Dan Zang Yunle ini Permainannya tuh sama Sama-sama Sama-sama nolok Gitu Mbak Jadi apalagi Sergapanya Ya maksudnya Sergapanya Cibutet Juga gak kalah Sama Zang Yunle Makanya kan Saya bilang kan Memang tipe permainannya Sama gitu Makanya kalau misalnya Mau ngalahin Zang Yunle ini Ya memang Harus berbeda kondisi prima Gitu Kalau dibilang Kelemahannya itu Ya Kelemahannya Hampir gak ada Hampir gak ada kekurangan Zang Yunle Gitu Iya sih Tapi bisa ngalahin Waktu Olimpiade Waktu di Semifinal ya Bener gak Itu kenapa Itu yang Saya bilang Maksudnya kan Kita udah Kondisinya udah Prima banget lah Latihan juga udah Udah All out semua Ibarat kata Mau main 2 jam 3 jam Kita juga siap Dan lu mau main Model apa Kita udah siap Kadang-kadang Saya sering kalah Sebelumnya kan Sering kalah Ya itu karena Cuma kondisi kita aja Yang gak bagus Kadang-kadang Kita udah Semifinal Apa Udah Lapan besar Semifinal kita udah capek Di finalnya kita udah habis Baru musuh mereka Gitu Iya sih Jadi sebenernya kemarin Ketemu di semifinal Itu lebih menguntungkan Kita Olimpik ya Wik Mereka tegang Karena mungkin mereka Ada beban juga ya Wik Dan Kalian Luar biasa Tapi Pertandingan dari Olimpiade Dari babak pertama Sampai yang terakhir Memang lawan beratnya Siapa Wik Terberat lah Istilahnya Gak liat partai finalnya Tapi lawan terberat Menurut kamu siapa Ya sebenernya berat semua Sebenernya berat semua Ucok Debi juga termasuk Salah satu yang terberat Pada waktu itu Karena mereka juga lagi Mereka juga lagi fit-fit-fitnya Si Ucok Sama Debi-nya itu Lagi fit banget mereka Ya lawan terberatnya Sebenernya Ya itulah Maksudnya Ya mungkin Sang-sang-sang Yunlei Terus Si Ucok Debi Terus yang di final itu Si Si Goliwying Santengsun Ini pertanyaan terakhir Dari Praven Jordan Tanya Kamu Apa yang kamu inget Kalau lagi sama dia Ucok Apa Yang kamu inget Usilnya dia itu loh Tangan apa Emang Usilnya dia Usil banget Usilnya ngapain Dia mah Kalau lagi di kamar Udah gak madang Senior Senior apa Juniornya Udah gak pernah nih Ya usil banget gitu Misalnya Contohnya Misalnya Misalnya kayak sepatu aja nih Kayak sepatu gitu Saya mau pake Tiba-tiba gak ada Udah ngilang Orangnya kemana Sepatu saya dibawa Kalau saya mau pergi Gak bisa Gitu Ini usil-usilnya kayak gitu Usil banget ya Memang anaknya Kalau kita lagi Ini kalau saya lagi tidur gitu ya Kadang-kadang Serimut saya diambil gitu sama dia Emang dasar bocah Ini iseng banget Ano loh Ngecek Bang Kangan gue sama lo Aduh Memang cok itu iseng Usil banget Karena kadang-kadang Kalau misalnya saya lagi 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 nunggu Nunggu pertandingan gitu Lagi Santai di kamar Lagi nonton Anyway Ya gimana mbak Kita udah hampir Kualat Udah hampir 5 tahun Enggak lah Kualatnya yang bagus Dia juara-juara terus lah Saya ikut semua Amin Terakhir Pesan-pesan apa Untuk para netizen Mungkin untuk kita-kitalah Begitu dari Tantowi Ahmad Mau Mau ada pesan-pesan Atau mau Oh ya Untuk kita Saya pertama Mengucapkan terima kasih Yang pasti ya Untuk PBSI Untuk PP Jarum Untuk Orang tua saya Istri Anak Semua yang mendukung Dan badminton lover Juga saya mau Mengucapkan terima kasih Ada juga Mudah-mudahan Bisa terus Ada Untuk Indonesia Enjoy Mudah-mudahan Berhasil Kan di dalam lapangan Di luar lapangan Kita juga doakan Berhasil juga Terus Terima kasih Untuk semua Prestasi Dan apa ya Capaian ya Yang sudah sangat Membanggakan Untuk Indonesia Kita sedih Tapi Kita juga yakin Ini adalah keputusan Yang terbaik Dari Tantowi Ahmad Terima kasih Sekali lagi Sampai ketemu lagi Sampai ketemu lagi Sampai ketemu lagi Sehat-sehat Siap Bye Yoni Sampai ketemu lagi